Oke, seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa contoh home gelanggang ini agak-agak sulit. Jadi mungkin contohnya enggak terlalu mudah untuk dicari, tapi ada. Yang pertama, kita bisa buat home gelanggang itu yang trivial dulu. Seperti ini. Kita lihat beberapa contoh. Bumumorfisma gelanggangnya. Yang pertama misalkan R dan S, keduanya gelanggang. Dan pemetaan P, ini dari R ke S, misalkan didefinisikan setiap X, itu bayangannya 0. Ingat ya, S gelanggang itu kan dia adalah grup tipe operasi penjumlahan. Kalau grup, dia punya identitas. Dan kalau grupnya terhadap operasi penjumlahan kan biasanya identitasnya kita lambangkan dengan 0. Tapi sekali lagi, jangan dibayangkan ini 0, ini wujudnya seperti bilangan 0. Belum tentu. Karena objek di S itu macam-macam ya. Bisa bilangan. Kadang-kadang dia ada himpunan bilangannya. Atau kadang-kadang dia adalah himpunan matrix. Kadang-kadang dia himpunan fungsi. Seperti yang kita lihat di contoh-contoh gelanggang ya. Kadang-kadang ini juga kita kasih tambahan keterangan 0, S ya. Untuk menandai 0 ini hidupnya ada di himpunan S ya. Karena R sendiri juga punya 0. Punya unsur 0. Tapi 0-nya R dengan 0-nya S bisa jadi dua buah objek yang berbeda. Oke, sekarang kenapa kok ini kita katakan adalah homomorphisme gelanggang ya. Jadi V, jadi pemataan V adalah homomorphisme gelanggang. Kenapa? Karena jika kita punya X1, X2 anggota R, maka karena untuk setiapnya untuk setiap X1, X2 anggota R, kita punya di X1 tambah X2 ini kan sama dengan 0, S kan ya. Karena aturan dari V itu kan semua dibetakkan ke 0 tanpa kecuali. Sementara 0, S ini kan bisa ditulis sebagai 0, S ditambah 0, S. Namanya unsur 0 kan? Sama dengan 0 ditambah 0 ya. Oke, dan ini sama dengan X1 ditambah X2. Dan para homomorphisme gelanggang ada dua kan? X1, X2 juga 0. Dan lagi-lagi 0 ini bisa kita tulis ya. 0 tambah 0 kan? Dan ini sama dengan... Eh, bukan 0 tambah 0 kali ini ya. 0 ini bisa kita pandang sebagai 0 kali 0. 0, S dikali 0, S dan ini sama dengan VX1, VX2. Oke, terbukti ya. Kemudian yang kedua, jadi terbukti ya, V. Ini namanya pemetaan 0 ya, atau homomorphisme 0. Jadi semua yang ada di domain dibawa ke 0. Itu ternyata memenuhi sifat home gelanggang. Sampah kedua, misalkan R gelanggang dan IR adalah pemetaan identitas di R. Atau Anotasi yang lebih umum aja deh. Misalkan saya pakai besi ya. Jadi besi RR Itu memetakkan X ke dirinya sendiri ya. Ya, ini yang kita kenal sebagai pemetaan identitas. Oke. Kita dengan mudah bisa periksa ya, bahwa Kalau kita punya X1, X2 Anggota R Kita akan dapatkan si X1 plus X2 sama dengan apa? Ya, semua unsur bayangannya adalah dirinya sendiri. Maka X1 tambah X2, bayangannya adalah X1 tambah X2. Tetapi X1-nya sendiri bisa dipandangkan sebagai besi X1. Bisa dipandangkan sebagai besi X2. Kemudian, X1 kali X2 bayangannya adalah dirinya sendiri. Jadi, X1 adalah bayangan dari X1, X2 bayangannya dari X2. Jadi, ya home ya. Si adalah home ring. Home penanggahan. Nah, yang pertama dan kedua, ini kita katakan home yang trivial ya. Trivial itu maksudnya adalah sangat jelas, terlihat, atau sangat mudah lah. Kita sangat mudah, atau sangat mudah dibentuk. Nah, sekarang contoh-contoh yang tak trivial bagaimana yang agak, lebih agak rumit ya. Tidak sesederhana itu. Contohnya misalkan ini. Misalkan Sebutlah sigma, memetakkan integer, bilangan kita sudah Periksa ya, bahwa Bilangan bulatukan gelanggang. Terus contoh lainnya dari gelanggang itu kan pernah kita bahas gitu. Zn ya. Oke. Dimana X atau A Bayangannya adalah A mod N. Apa arti A mod N? Ini adalah sisa pembagian A oleh N ya. Oke. Jadi kalau disini misalkan dari Z Katakanlah ke Z5 ya. Berarti 7, itu nanti bayangannya adalah 2. Karena kalau 7 dibagi 5 Sisanya 2 kan. Kalau minus 3, bayangannya apa? Ada yang tahu nggak? Minus 3 juga 2 kan. Karena karena minus 3 itu bisa dilihat sebagai 1 kali minus 5 Tambah 2 ya. Yang jelas modulo ini kan harus antara Ada harus elemen disini. 0. Nah ini memeriksa dia adalah home Itu kita harus paham juga tentang teori bilangannya. Jadi kalau X1 ditambah X2 mod N Itu kan nilainya sama dengan X1 mod N Ditambah X2 mod N ya. Betul? Ini bukan sama dengan Tapi lebih kepada Kongruen ya. Kongruen. Karena jumlah ini Tambah ini itu bisa jadi Di atas N ya. Tetapi masih kongruen. Artinya kalau ini dihitung lagi mod N nya Sama gitu. Oke. Kayak misalkan Kalau Kita punya 9 mod 5 Itu kan 4. Oke. Kemudian 9 mod 6 Itu tiga kan. Terus kalau kita punya 10 mod 6 Itu hasilnya adalah 4. Oke. Kalau kita jumlahkan Atau kalau kita tunggu 19 mod 6 berapa? 19 ini adalah 9 tambah 10 ya. Oke. Bukan 3 tambah 4. Tapi hasilnya adalah 1. Oke. Iya Pak. Tapi kalau kita Kita hitung 3 3 tambah 4 Yang mana ini adalah Maaf. Maaf sebentar ya. Ini maksudnya Kalau 10 tambah 9 mod 6 Itu adalah 1. Kalau 9 mod 6 Tambah 10 mod 6 Itu memang hasilnya adalah 7. Memang 1 tidak sama dengan 7 Tapi 1 Kongruen dengan 7 Kalau kita bicara Sistem mod 6 Itu maksudnya Jadi Jadi disini Jumlahnya Ini penjumlahnya Penjumlahan mod 6 Oke. Kalau gitu gini Kalau gitu gini deh Kalau mau aman Biar Supaya ini jadi sama dengannya Supaya jadi sama dengan Oke. Ini jumlah Tapi sebenarnya disini Jumlahnya adalah Penjumlahan mod N Sama kalau kita jumlahan 3 Tambah 4 Kalau kita pakai Penjumlahan biasa 7 Tapi Kalau kita pakai Penjumlahan mod 6 Hasilnya Langsung 1 Seperti itu. Kalau mau sama dengan Ya oke Ini jadi plus Tapi dalam modulo N Dan ini Ini wajar Karena apa Kalau disini Penjumlahnya Oke penjumlahan biasa Karena dia Disini ini Hidupnya masih di Z Tapi yang disini Ini hidupnya sudah di ZN Nah untuk perkalian pun Kita juga Punya Sifat begini Tapi ini saya gak akan bahas Detailnya ya Ini ada Bahasanya di Teori bilangan X1 Mod N Dikali X2 Mod N Tapi lagi-lagi Ini perkaliannya Adalah perkalian Modulo N Nah jadi ini adalah Contoh home Gelanggang juga Yang bentuknya Tidak terlalu trivial Tidak asal Tidak langsung Semua diborong ke 0 Atau tidak Karena misalkan Sama Terus Setiap unsur Bayangnya dirinya Sendirian Oke satu contoh lagi Misalkan delta Dari bilangan kompleks Ke bilangan kompleks Mudah-mudahan pernah Belajar bilangan kompleks Z Dipetakan Konjugatnya Apa itu konjugat? Jadi kalau Z itu adalah A ditambah Bi Konjugatnya adalah A minus Bi Dalam sistem bilangan kompleks Kita punya sifat begini Kalau jumlah dua unsur Katakanlah Z dan W Kalau kita punya dua bilangan kompleks Z dan W bilangan kompleks Maka konjugat dari Z Ditambah W Itu sama dengan konjugat Z Ditambah Ada yang menyebut juga Sekawan Kalau diterjemahkan Konjugat Biasa dikatakan Sekawan Ada Kemudian Kalau hasil Kalinya Ditarik konjugatnya Itu sama dengan Perkalian konjugat Masing-masing Kalau yang atas Melihatnya mudah Jadi misalkan Z itu adalah A tambah Bi W nya adalah X tambah Y Kita akan punya Z tambah W itu adalah A plus X Ditambah B plus Y I Sehingga Konjugatnya adalah A plus X Dikurangi B plus Y Sementara Sementara Konjugat Z adalah A min Bi Konjugat W adalah X min Y Maka ini Sama dengan Konjugat Z Ditambah Konjugat W Jadi periksa A plus X Terima Karena itu juga bisa Dicek Mudah Tidak Lalu sulit Nah ini beberapa contoh Home dari gelanggang Oke Sebagai catatan begini Terima kasih Atau kayak gini Kita lanjut dulu ke masalah ini Atau kayak gini Saya buat catatan dulu Jika RS gelanggang Maka RS kan keduanya Memuat unsur 0 Ya ini identitas terhadap operasi penjumlahan Jadi di dunianya masing-masing Setelah kita ketahui bahwa Jika Di RS Adalah Home gelanggang Maka V itu akan memetakan 0 ke 0 Jadi 0 di R Akan dibawa Akan dipetakan ke 0 di S Oke Jika RS keduanya Mempunyai unsur Kesatuan Oke Ingat kalau gelanggang Pasti punya unsur 0 Tapi kita tidak ada keharusan Keduanya punya unsur Satu ya Unsur kesatuan Satu ya Mungkin aja R nya punya S nya enggak Atau R nya S nya R nya tidak punya Tapi S nya punya Jika R dan S itu Keduanya punya unsur Kesatuan Kita tidak akan Mendapatkan hasil Seperti yang di Untuk unsur 0 Jadi kalau 0 kan memang Bawa A nya ada Semua ya Pasti R punya S punya 0 nya R Dibawa ke 0 nya S Tapi seandainya R sama S Dua-duanya punya unsur Kesatuan Di sini kita Tidak akan selalu Atau gini Tidak dijamin Tidak ada Jaminan bahwa Satu R Itu akan dibawa Ke satu S Tidak jadi Ada jaminan Satu bayangannya Satu Ingat satu ini Biasanya kita Lambangan Untuk Unsur kesatuannya Oke Nah Ada kondisi-kondisi Tertentu Yang akan Menjamin Jadi Ada kondisi Tertentu Yang menjamin Yaitu Yang pertama Jika S adalah Daerah integral Atau Jika V ini pada Atau Surjektif Ingat Pengertian Pada Itu Surjektif Jadi Kalau salah satu Ini terpenuhi Kalau Pematahannya Itu Kalau S ini Daerah integral Kita akan Punya jaminan Atau Bisa dipastikan Bahwa Bayangan dari Satu R Itu akan Sama dengan Satu Kemudian Kalau V nya pada Jadi Kondisi 1 Boleh saja Tidak terpenuhi Tapi yang terpenuhi Kondisi 2 Oke I nya pada Atau Subjektif Maka itu pun Nanti juga Kita akan Dapat Akan Punya jaminan Bahwa Satu R Bayangannya Satu S Oke Ini nanti Akan kita bahas Di kesempatan Yang lain Tidak sekarang Nanti akan ada Contoh Latihan soalnya Yang Seperti ini Yang memperlihatkan Tapi sekarang Kita tidak Kesini dulu Ini hanya sebagai Catatan dulu Catatan sementara Bahwa Nanti Suatu saat Kita akan Memperlihatkan Sekarang Kita mau bahas Dulu tentang Kernel dan Image Kernel atau Inti dan Bayangan Dari Suatu Home Geranjang Kalau Di Home Group Ingat Kita punya Istilah Kernel dan Image Atau Inti dan Bayangannya Mudah-mudahan Masih ingat Jadi Misalkan Kita punya Dua gelanggang R dan S Kemudian Punya Home Inti Inti atau Kernel Dari V Adalah Impunan Uncur-uncur Di R Yang Dipetakan Ke 0 0 0 0 di S Jadi Kita bisa Tulis Dalam Notasi Impunan Waktu itu Notasi Apa ya Pakai K Kapi Itu Adalah Himpunan X Anggota R Dimana VX Adalah 0 Oke Kemudian Peta Atau Image Dari V Adalah Himpunan Dayangan Dari R Himpunan Nilai Nilai Himpunan Semua Nilai Semua Peta Atau Semua Bayangan Oke Ini saya lupa Waktu Bicara grup Dudut Notasinya Gimana ya Maunya Konsisten Tapi gini Ini kadang-kadang Kadang-kadang Ditulis Ditulis Ini juga Notasinya Ker V Atau Kalau Mau Di Indonesia Kan Ya Biasanya Inti Ini Nah Kalau Peta Ini Biasanya Ditulis Image V Atau Kadang-kadang Ditulis Peta Oke Saya pakai Notasi Image Ini Adalah Himpunan Di R Dimana R Anggota R Atau Kalau Dalam Pemetaan Biasa Kita Kenal Sebagai Range Jangkauan Atau Daerah Hasil Oke Kalau Di Kalau Kita Bicara Grup Ingat Kembali Bahwa Kernel Ini Akan Menjadi Subgroup Dari S Dan Lebih Lebih Jauh Lagi Subgroup Normal Tapi Subgroup Di bawah Operasi Penjumlahan Kita Ya Dan Sebenarnya Kalau Normalnya Jelas Bahwa Karena Grup Komutatif Namanya Subgroup Pasti Normal Kemudian Eh Maaf Bukan Subgroup Dari Subgroup Dari R Kernel Itu Objek Ada Di R Semuanya Subgroup Dari R Subgroup Normal Kalau Dalam Kasus Gelanggang Jelas Karena Namanya Gelanggang Grup Komutatif Sehingga Subgroup Pasti Sudah Pasti Normal Sementara Kalau Image Image Ini Adalah Subgroup Dari S Oke Sekarang Ini Sebelum Sebelum Lanjut Ya Tadi Dari Beberapa Contoh Gelanggang Kita Coba Lihat Di Sini Kalau Nomor Satu Karena Semua Dipetakan K0 Ini Kita Bisa Tulis Bahwa Kernel V Itu Adalah R Karena Semua Dipetakan K0 Artinya Semua Unsur Di R Itu Memenuhi Kriteria Kernel Oke Sementara Yang Nomor Dua Di Sini Kernel Apa Kalau R Nya Ada Kalau Pemuatan Identitas Siapa Yang Bayangannya 0 Satu Satunya Yang Dipetakan K0 Adalah 0 Itu Sendiri Sehingga Kernel Nya Hanya Muat Satu Unsur Yaitu 0 Oke Contoh Ketiga A Sigma Memetakan A ke Remindernya Dibagi N Apa Kernelnya Bilangan Apa Bilangan Bulat Apa Yang Dipetakan Ke 0 Disini Ya Jelas Kalau Amod N Itu 0 Artinya A Itu Kelipatan N Jadi Bilangan Bilangan Yang Dipetakan 0 Itu Adalah Semua Bilangan Bulat Kelipatan N Jadi Bisa Kita Terus N Z N Z Menyatakan Bilangan Bulat Kelipatan N Oke Simpunan Bilangan Bilangan Bulat Kelipatan N Kemudian Siapa Yang Dipetakan Ke 0 Jadi Kalau Konjugat Z Adalah 0 Maka Z Nya Adalah Konjugat Nol Karena Kalau Kita Punya Konjugat Z Dicari Konjugat Nya Itu Adalah Sama Dengan Z Sendir Jadi Kalau Ini Tarik Z Nya Sendiri Ini Adalah Konjugat Z Dicari Konjugat Nya Lagi Maka Sama Dengan Konjugat 0 Konjugat 0 Adalah 0 Sendiri Karena 0 Tambah 0 I Sama Aja Dengan 0 Dikurang 0 I Berarti Satu-satunya Unsur Yang Dipetakan Ke 0 Adalah 0 Maka Disini Kita Bisa Tulis Kernel 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 Adalah 0 Oke Itu contoh Kernel Nah Kalau Image Nya Kalau Ini Image Dari V Itu Adalah 0 0 0 S 0 S 0 1 Satu-satunya Bayangan Adalah 0 Kalau Disini Bayangan Dari Atau Image Siapa Image Dari Adalah R Image Dari Si Adalah R Karena Semua Uncur Di R Punya Perapetan Kita Ngambil Sembarang Uncur Di R Uncur U Misalkan Ya Disini Ada Uncur U Juga Yang Bayangannya Adalah U Berarti U Yang Disini Adalah Termasuk Daerah Hasil Termasuk Range Oke Kalau Disini Image Apa Ya Kalau Dari Bulat Ya Tentu Habis Ya Karena Bilangan Belat Memuat Semua Bilangan Yang Remindernya TN Itu Mulai Dari 0 Sampai N Min 1 Ada Semua Kita Sehingga Kalau Kita Cari Image Image Dari Sigma Itu Ya Adalah Z N Kemudian Kalau Ini Image Nya Adalah Image Delta Ya Ini Tidak Nanda Saya Sendirinya Karena Konjugat Dari Konjugat Z Adalah Z Ya Artinya Setiap Unsur Disini Pasti Punya Prapetan Kita Punya Unsur Apa Misalkan 3 Plus 4 I Konjugat Berarti Asalnya Itu Adalah 3 Min 4 I Ya Prapetan Oke Seperti Itu Masalah Image Selanjutnya Kita Juga Punya Teorema Yang Analog Dengan Yang Di Grup Yang Yang Terima kasih. Itu akan satu-satu atau alias injektif jika dan hanya jika kernel V itu hanya memuat satu unsur yaitu 0. Namanya kernel itu tidak pernah kosong karena kita tahu 0 bayangannya 0. Jadi sekurang-kurangnya dia pasti akan punya satu anggota yaitu 0. Nah ketika anggotanya cuma satu-satunya adalah 0 itu dijamin home yang terbentuk pasti adalah home satu-satunya atau injektif. Ini sehingga saya pernah dibahas di grup karena grup kan juga punya home dan ada sifat begini. Sehingga saya pernah dibahas dan juga buktinya. Jadi ini akan saya skip saja. Kemudian jika ini definisinya jika VRS ini adalah bersifat satu-satu pada maka V itu disebut suatu isomorfisme dan kita katakan R dan S itu isomorfisme. Jadi kalau antara R dan S bisa dibuat suatu isomorfisme ya. Maka kita katakan R dan S itu isomorfisme. Kita tulis seperti ini. Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjutin ya. tinjau suatu homomorfisme belanggang sebutlah V dari RKS misalkan diberikan kita kita tinjau ya kernelnya ya tinjau kernel V yang tadi kita sudah tahu definisinya adalah impunan unsur di R yang bayangannya 0 ya Oke, pertama gini telah kita ketahui ya ini bahasan ketika belajar grup duduk telah diketahui bahwa adalah subgroup dari R ya Oke, sekarang ini misalkan R anggota R ya kita lihat bahwa perhatikan bahwa kalau kita memetakan V dan memetakan R X oleh V ya karena ini adalah home maka ini kan sama dengan VR V X itu kan eh, maaf, maaf maaf ambil X anggota tapi sembarang dan R anggota R ya ingat X-nya anggota KV R-nya anggota R ya jadi R-nya bisa aja anggota KV juga atau bukan anggota F bisa anggota kernel bisa juga bukan anggota kernel Oke Perhatikan bahwa VR X karena dia home ini kan berarti munisifat VR kali V X karena X anggota kernel maka bayangannya adalah 0 nah ini dikali 0 kita tahu bahwa hasilnya adalah 0 di gelangkang itu kan objek dikalikan 0 hasilnya adalah 0 dan kalau kita petakan juga tapi urutan sebaliknya XR ya ini sama dengan TX kali TR dan TX adalah 0 S ya makasih ada 0 S kesimpulannya apa nih jadi baik RX maupun XR keduanya adalah anggota kernel juga oke jadi kalau kita punya X anggota kernel terus punya R sembarang anggota R kita kalikan dalam urutan bagaimanapun mau RX atau XR hasil kalinya akan menjadi anggota kernel gitu ya karena kan RX bayangannya 0 XR bayangannya 0 oke jadi kernel itu punya sifat dia subgroup dari R kemudian untuk setiap anggota R untuk setiap anggota kernel hasil kalinya adalah masuk di kernel ya nah ini yang struktur ini yang mau kita perkenalkan sekarang ya oke misalkan R itu suatu gelanggang dan I subset R ya tak kosong oke disini I dikatakan suatu ideal dari R jika yang pertama I itu subgroup R yang kedua untuk setiap A anggota I dan R anggota R berlaku AR maupun RA anggota I ya I nya subgroup terus punya sifat bahwa kalau kita ambil sembarang unsur di I dan sembarang unsur di R hasil kalinya dalam urutan bagaimanapun adalah anggota I ya oke jika ya gini untuk poin 2 jika hanya berlaku RA anggota I maka I disebut ideal kiri dari R dari R sedangkan jika yang berlaku hanya RA anggota I artinya RA anggota I tapi AR ternyata tidak itu kita sebut ideal kiri tapi kalau jika yang yang berlaku hanya AR anggota I maka ini disebut ideal kanan nah kalau yang berlaku dua-duanya ini sebenarnya disebut ideal dua sisi atau cukup dikatakan ideal saja tanpa menyebutkan arahnya ya kiri atau kanan kiri oke nah sebagai contoh ya ideal itu tadi gini yang pertama kalau kita punya home DRS home gelanggang maka KV ini adalah ideal dari R idealnya dua arah karena sudah disebutkan tadi digambarkan di ini tadi ketika KV nya itu kan subgroup kalau ini pembuktiannya sudah pernah kita lakukan di perpuliah yang dulu yang tentang grup terus berlaku bahwa setiap teks anggota kernel R anggota R itu hasil kalinya adalah anggota kernel sebagaimana yang disyaratkan di kriteria ideal jadi ini contoh ideal kemudian yang lainnya misalkan kalau kita punya Z di langgang Z jadi misalkan Z ini himpunan bilangan bulat terus katakanlah N bilangan asli N bilangan asli kalau kita buat himpunan N Z itu yang isinya adalah N kali X jadi ini isinya apa himpunan bilangan bulat kelipatan N kalau kita menunjukkan N Z ini subgroup ini mudah N Z adalah subgroup dari Z saya rasa juga pernah dibuktikan dulu yang lupa-lupa ingat tapi kayaknya pernah ini subgroup dan tapi juga tidak sulit buktikannya terus kalau kita ambil sembarang unsur jadi misalkan X anggota Z terus Y anggota N Z kalau kita kalikan gimana X kali Y anggota N Z dan sama dengan Y kali X karena perkalian di Z komutatif betul kan kita punya bilangan bulat sembarang terus kita punya bilangan bulat kelipatan N kalau kita kalikan hasilnya pasti bilangan bulat kelipatan N makanya kalau kita ambil X anggota Z Y anggota N Z X kali Y pasti anggota N Z atau kita urut balik Y X anggota N Z jadi kesimpulannya N Z adalah ideal dari Z Z ideal Z kalau mau contoh ideal satu sisi Coba kita pandang gelanggang ini M 2x2R himpunan matrix ABCD dengan ABCD anggota real ini kan adalah suatu gelanggang yang pernah kita buktikan juga sehingga saya pernah terus kita pandang himpunan ini misalkan N itu himpunan isinya gini X Y 0 0 dengan X nya anggota R oke ini mudah untuk memperlihatkan ya bahwa N itu subgroup dari M 2x2R ya silahkan dicoba aja buat latihan subgroup kemudian sekarang ini kita ambil aja sebarang unsur ambil suatu matrix A anggota N B anggota M 2x2R kalau A anggota N disini kita bisa tulis tulis A itu sama dengan ya katakanlah UV 0 0 dan kita tulis B itu isinya misalkan PQRS oke sekarang kita lihat ya perhatikan bahwa nih kalau kita kalikan AB UV 0 0 kali PQRS hasilnya apa sama dengan apa UP plus VR ya kan UQI plus VS terus ingat ini 0 ini anggota M jadi kalau kita ambil sembarang anggota N sembarang anggota M 22R hasil kalinya tapi dengan catatan unsur N nya di sebelah kiri maka hasil kalinya masuk di N tapi kalau kita balik di kanan enggak sudah tidak berlaku lagi tapi sepanjang unsur di N nya taruh di sebelah kiri dikalikan dari kiri itu anggota N maka kita katakan di sini N adalah ideal kiri dari M 2 kali 2R contoh ideal kiri seperti itu ideal kiri tapi bukan ideal kanan kalau di dua contoh sebelumnya kan idealnya ideal dua arah ideal kiri ideal kanan dari kiri ini ya jangan gak ketuker ya kalau R nya sebelah kiri jadi ini harusnya ideal kanan karena unsur di gelanggangnya ada di kanan N ideal kanan karena B nya harus diletakkan di sebelah kanan unsur di R nya kalau contoh ideal kiri bagaimana yang keempat misalkan H simpunan matriks next 0 y 0 xy nya anggota bilangan real A ini adalah sama ya bisa dilihatkan dia adalah subrup dari M 2 x 2 R terus kalau kita ambil katakanlah C anggota H terus D anggota tulis C nya itu ya ini ada X 0 Y 0 D nya PQRS A B C D A B C D kita kalikan D kali C A B C D X 0 Y 0 ini jadi A X tambah B Y terus disini 0 ya terus disini C X tambah D Y ini 0 dan ini masuk anggota H jadi kita ambil sembarang anggota H anggota H dan anggota M nah perkaliannya asal anggota M nya diletakkan di sebelah kiri itu pasti masuk anggota H maka disini kita katakan H adalah ideal kiri dari M 2 x 2 R itu contoh pengertian ideal dan contohnya oke ini ada banyak sekali ya soal tentang idealnya contoh soal yang bisa kita tapi mungkin kita akan bahas beberapa aja dulu ya 5 hmm nah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ngasih tahu definisi ideal itu atau kan ya Pak? Milih salah satu kan ya? Enggak, harus dua-duanya terpenuh. Coba kita lihat dulu ya. Ini ideal ya. C, K, I, dan ini ya. Oke, ini ideal ya. Kalaupun tidak ada keterangan ya, C, K area dua-duanya ini harus terpenuhi. Ini semua harus terpenuhi. Oke, jelas Bu? Iya, jelas Pak. Terima kasih. Jadi, terutama yang ini ya, hasil kali AR dan RA harus anggota I. Kalau R-nya komutatif ya, gelanggang komutatif, operasi pergain komutatif ya, cukup kita nyatakan AR anggota I, ya otomatis RA juga. Karena AR dan RA-nya sama. Tapi secara umum kan AR dengan RA itu beda ya. Kalau gelanggangnya non-komutatif kan AR kali RA itu bisa jadi beda. Nah, kalau kita bicara ideal kanan dan kiri baru salah satunya terpenuhi ya, yang satunya enggak, itu disebut ideal satu sisi gitu. Kalau hanya AR anggota I, itu disebut ideal kanan. AR anggota I, tapi RA-nya tidak, ideal kanan. Kalau RA-nya selalu anggota I, tapi AR-nya tidak, itu kita sebut ideal jenis seperti itu. Ini mungkin gini, ada beberapa soal dulu aja yang enggak banyak. Ini kita sebagai awalan aja dulu. Misalkan R, gelanggang. Dengan unsur kesatuan. Dan I, ideal dari area. Oh iya, sebentar. Kelewat sedikitnya. Setiap gelanggang. Setiap gelanggang R, itu pasti mempunyai ideal ya, trivial ya. Ideal trivial, yaitu 0. Jadi R muat 0 ya. Kalau kita ambil 0 itu sendirian, dia itu juga membentuk ideal. 0 sendirian, dia itu punya struktur ideal. Atau R itu sendiri, kita bisa pandang sebagai ideal dari dirinya sendiri. Jadi setiap gelanggang itu pasti punya ideal trivial. 0 atau dirinya sendiri. Baru kita lihat soal ini. Misalkan R, gelanggang. Dengan unsur kesatuan. Dan I adalah ideal dari area. Tunjukkan bahwa Jika 1 R, ini unsur kesatuannya ya. 1 R itu anggota I. Maka I itu sama dengan R. Yang kedua, jadi I-nya itu tidak lain adalah R ya. Ideal dari dirinya sendiri. Misalkan R gelanggang. Dan U, V keduanya ideal. Dari, R. Perlihatkan bahwa U, iris V adalah ideal. Jadi R. Terus yang ketiga. Kata soal nomor 2. Definisikan U besar tambah V besarnya itu sebagai himpunan dari jumlahan U tambah V dimana U-nya anggota U V-nya anggota V ya. Perlihatkan bahwa U plus V adalah ideal. Jadi kalau kita punya dua ideal yang kita bisa membentuk ideal yang lain ya. Kali enggak pakai cara nomor dua tadi dengan mengiriskan atau dengan membuat jumlah. Oke, yaudah ini dulu. Sekarang terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke ini saya save dulu Sepertinya Ini saya tinggalkan dulu Buat Disimpan dulu aja Nanti Pekan depan Saya mau pakai buat review saja Jadi materi dari awal Dari pertama kali Tentang grup sampai bahan Untuk UTS nya Terus Pekan berikutnya lagi UTS Nah nanti berarti Tiga pekan setelah ini kita masuk lagi Baru akan saya bahas soal ini ya Sebelum saya bahas Nanti ada kesempatan Kalau ada yang mau Men-share Mungkin sudah ada Yang mencoba Nanti tolong Ya diingatkan aja Karena kadang-kadang saya juga Kalau terlalu lama juga lupa Apakah pernah meninggalkan soal Atau tidak Jadi nanti setelah UTS Jadi nanti setelah UTS ketika kita masuk lagi Saya akan lanjutkan dengan Mulai dari bahas soal ini dulu ya Nanti tolong diingatkan aja Ada soal yang Masih saya tinggal Nanti saya kasih kesempatan Kalau ada yang mau mencoba Sudah mencoba Terus mau mendemonserasikan jawabannya Silahkan Tidak perlu khawatir Benar atau salahnya ya Nggak ada masalah Jadi buat hari ini Sepertinya cukup sampai sini dulu Ada yang mau disampaikan dulu tidak Atau ditanyakan ya Terkait perkuliahannya Atau ujiannya Yang jelas nanti Saya usahakan bisa setepatnya Saya umumkan bagaimana teknis ujiannya Maaf Pak Untuk yang ujiannya Itu dari grup yang Grup pertama kali pertemuan Di semester ini Jadi grup faktor Atau Yang dari grup faktor berarti ya Pak Dari grup faktor saja kita Saya tidak ingin terlalu melebar Dari awal-awal Terus di ini lagi Tapi ya memang Materi grup faktor kan Mau nggak mau juga Pasti akan memerlukan Basic-basic yang Awalnya Jadi diperkuat lagi saja ini Basic-basicnya dari Konsep dasar grup Dan sebagainya itu Ya tapi nanti pertanyaannya Lebih spesifik sih Maksudnya Saya tidak akan lagi mengulang Materi-materi atau pertanyaan-pertanyaan yang Bahasanya di awal-awal sekali Ya pokoknya mulai dari grup faktor Sampai nanti di grup permutasi Pokoknya materi sebelum gelanggang Ya nanti Ya pokoknya pertemuan berikutnya Siapkan saja pertanyaan-pertanyaan bagian mana yang masih Kurang kuat Kurang jelas Nanti akan saya review Nanti akan saya review Atau bisa kalau mau tanya soal silahkan Entah soal yang pernah kita kerjakan Atau soal dari textbook Atau dari buku yang lain Silahkan Yang penting di pertanyaan berikutnya saya mau Usahakan Supaya Bapak-Ibu semua bisa Ya Dalam kondisi yang paling Siap gitu ya Untuk UTSnya Pak mau tanya tadi Berarti dari grup faktor Sampai Grup faktor Sampai grup permutasi Yang gelanggang itu nanti masuk Nggak Gelanggang nanti buat uas saja Oh baik Pokoknya Pokoknya sampai materi sebelum gelanggang Gelanggang ini nggak usah dipikirin dulu Itu nanti Baik Pak Makasih Pak Oke Ya kalau udah nggak ada Yang ditanyakan lagi Hari ini cukup sampai sini dulu ya Terima kasih atas perhatiannya Jangan lupa untuk menjaga kesehatan Bapak-Ibu sekalian ya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh